Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Rikardus Janukjari, ini 18.03.03.0167, kelas Sosiologi semester 6. Pada kesempatan ini saya akan review buku ketiga tugas mingguan dengan judul buku Panduan Terapan untuk Desain Penelitian. Baik langsung saja, yang pertama metode ilmiah, semua peneliti yang berusaha merumuskan kesimpulan dari suatu tertentu jalur penyelidikan menggunakan aspek metodologi ilmiah, presentasi metode ilmiah dan bagaimana interaksi dari satu bidang ke bidang lainnya, dan metode kualitatif ke metode kuantitatif. Tetapi premis umum tidak diubah, meskipun ada banyak cara atau jalan untuk mengetahui, seperti sumber dari otoritas atau akal sehat. Penerapan metode ilmiah memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan temuan yang valid berdasarkan serangkaian langkah sistematis dalam ilmu sosial. Langkah umumnya meliputi, yang pertama nyatakan masalah, yang kedua rumusan hipotesis, yang ketiga merancang eksperimen, keempat membuat observasi, kelima menaksirkan data, keenam menarik kesimpulan, dan ketujuh menerima atau menolak hipotesis. Semua penelitian dalam metode kuantitatif dari eksperimen ke non-eksperimental harus menggunakan langkah-langkah metode ilmiah dalam upaya untuk menghasilkan hasil yang andal dan valid. Metode ilmiah dapat diibaratkan sebagai asosiasi teknik daripada rumus yang tepat. Oleh karena itu, kami memperluas langkah-langkah tersebut sebagai sarana lebih spesifik dan relevan untuk penelitian di bidang pendidikan dan sosial sains. Dasar dari metode ilmiah dan komponen relevan review, mengembangkan pertanyaan penelitian atau diskusi tentang sifat pengetahuan. Contologi dan pandangan dunia. Secara khusus, buku ini berfokus pada konseptualisasi, seleksi, dan penerapan desain penelitian umum di bidang pendidikan dan sosial dan perilaku. Sekali lagi, meskipun premis umumnya sama, metode ilmiahnya diketahui sedikit berbeda dari setiap bidang pendidikan dan jenis metode. Teknik yang disajikan di sini mungkin tidak sepenuhnya mengikuti logika yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Namun, konseptualisasi desain penelitiannya tetap sama. Berikutnya, variabel independen dan dependen. Secara sederhana, variabel independen adalah variabel, yaitu dimanipulasi atau dikendalikan oleh peneliti sebagai alat untuk menguji dampaknya pada variabel dependen. Atau dikenal sebagai efek pengobatan. Dalam studi eksperimental klasik adalah pengobatan, program, atau intervensi. Misalnya, dalam studi berbasis psikolog, dapat menjadi intervensi perilaku kognitif, intervensi dimanipulasi oleh peneliti yang mengontrol frekuensi dan intensitas terapi pada subjek. Di studi formasi, biasanya akan menjadi pil pengobatan. Dan dalam pertanian, perawatan yang sering dilakukan adalah pupuk. Berkenaan dengan eksperimental. Atau dikendalikan, berdasarkan prinsip teoretis yang tepat, yang menempatkan hubungan antara dan variabel tak bebas. Untuk penelitian non-eksperimental yang menggunakan analisis regresi, disebut sebagai variabel prediktor. Dalam penelitian itu, menerapkan kontrol berupa prosedur statistik terhadap variabel yang tidak atau tidak bisa dimanipulasi. Infus kadang-kadang disebut sebagai semu atau alternatif variabel independen. Variabel ini biasanya adalah variabel demografis, seperti jenis kelamin, etnis, atau status sosial ekonomi. Sebagai pengingat, dalam penelitian non-eksperimental atau prediktor, tidak dimanipulasi. Apakah itu variabel kategorikal, seperti warna rambut, atau variabel kontinu, seperti kecerdasan. Satu-satunya bentuk kontrol yang dipamerkan jenis variabel ini adalah prosedur statistik. Tujuan utama buku ini adalah membantu para peneliti memahami dan memilih desain yang sesuai untuk penyelidikan mereka dalam lapangan, lab, atau lingkungan virtual. Kurangnya konseptualisasi yang tepat dari sebuah desain penelitian membuat penerapan desain yang tepat menjadi sulit berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dinyatakan. Validitas mempertahankan banyak aspek. Misalnya, validitas atau validitas statistik yang berkaitan dengan sifat psikometrik instrumentasi. Beroperasi pada kontinu dan layak mendapat perhatian yang sama di setiap tingkat penelitian. Aspek validitas dibahas nanti di bab ini. Meskipun demikian, pertanyaan penelitian itu tesis tujuan. Tujuan adalah langkah utama untuk pemilihan desain penelitian. Tujuan dari desain penelitian adalah untuk memberikan kerangka konseptual yang akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Menggunakan prinsip-prinsip penyelidikan ilmiah yang baik. Konsep dibalik penelitian. Desain secara intuitif langsung. Tetapi menerapkan desain ini dalam kehidupan nyata. Situasi bisa jadi rumit. Lebih khusus lagi, para peneliti menghadapi tantangan dari Pertama, memanipulasi atau mengeksplorasi sistem sosial yang diminati. Yang kedua, menggunakan alat ukur atau teknik pengumpulan data yang memelihara memadai tingkat validitas dan reliabilitas. Dan yang ketiga, mengendalikan keterakaikan antara beberapa variabel atau menunjukkan tema yang muncul yang dapat mengarah ke kesalahan dalam bentuk efek perancu dalam hasil. Berikutnya, panduan yang diterapkan untuk desain penelitian. Variabel selama pengembangan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah penting mendefinisikan divi secara konseptual. Kemudian mendefinisikannya secara operasional. Definisi konseptual adalah elemen penting dalam proses penelitian dan melibatkan secara ilmiah, mendefinisikan konstruksi sehingga bisa sistematis diukur. Definisi konseptual dianggap sebagai ilmiah atau definisi buku teks. Konstruksi harus didefinisikan secara operasional ke memodelkan definisi konseptual. Definisi operasional adalah metode, alat, atau teknik yang sebenarnya yang menunjukkan bagaimana konstruksi akan diukur. Validitas internal Validitas internal adalah sejauh mana hasil didasarkan pada variabel independen, yaitu perlakuan sebagai lawan dari variabel asing atau variabel terteritung. Secara khusus, validasi internal berkaitan dengan kesimpulan kausal, karenanya alasan mengapa hal itu tidak berlaku untuk penelitian non-eksperimental. Tujuan dari penelitian non-eksperimental adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau menjelaskan atau memprediksi hubungan antar variabel, bukan untuk menyimpulkan sebab-akibat, meskipun ada keadaan ketika sebab dan akibat dapat disimpulkan dari penelitian non-eksperimental. Dan ini akan dibahas nanti di buku ini, identifikasi setiap penjelasan yang dapat bertanggung jawab atas suatu hasil akibat di luar variabel bebas sebab tersebut dianggap sebagai ancaman. Ancaman paling umum terhadap validitas internal terlihat dalam pendidikan dan ilmu sosial dan perilaku dijelaskan secara rinci. Perlu dicatat bahwa banyak teks tidak mengidentifikasi urutan efek dalam daftar umum ancaman. Namun itu ditempatkan di sini karena itu adalah ancaman utama dalam pendekatan tindakan berulang. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.